Intro Hadir Bosku Kabar yang cukup mengejutkan telinganya Pak Bambang Ketika digabarkan satu pasukan CUDM telah berada di Turki pada minggu ini Untuk melihat dengan lebih teliti kontrak perulihan sistem pesawat tanpa pemandu jarak sederhana Atau Wasmel Anka yang dibangunkan oleh Turki Aerospace Industries Memang keperluan sistem wasmel bagi Malaysia sangatlah penting bagi TUDM Terutama dalam usahanya untuk melaksanakan misi risikan pengawasan dan tinjauan di kawasan operasi yang telah diperluaskan Dalam kertas putih pertahanan kawasan operasi telah diperluaskan oleh pertahanan Malaysia Yaitu di luar kawasan Territory Water sehinggalah ke kawasan zone ekonomi eksklusif Yang memerlukan pengawasan ketat menerusi pengoperasian pesawat perundang marijim Atau pesawat tanpa pemandu wasmel Rencananya Malaysia akan memperolehi hingga 2 pesawat perundang marijim Dan 3 buah sistem wasmel Anka Mancapos Sekali beli dan borong semuanya Pihak TUDM sendiri telah meneretangani surat setuju terima atau LOE Bagi pesawat MPA dan wasmel pada 25 Oktober lepas Dan kini dalam proses rundingan harga dan serta tindakan selanjutnya Manta Mancapos Sementara itu perolehan mengenai LCA Fried sudah berada di Kementerian Keuangan Dan pihaknya sedang menunggu keputusan mengenainya Panglima TUDM berkata Proses perolehan hasil-hasil baru bagi TUDM tidak akan bertangguh Walaupun kerajaan kini dibimbing oleh gabungan parti-parti politik yang berlainan Bagaimana menurut Anda bos? Semoga Anka Super Garang dari Turki ini bisa secepatnya masuk ke ruang udara Malaysia Dan memperkuat pertahanan bos Amin Terima kasih telah menonton!